selamat menikmati mari kita buka dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim pas program pen sudah terbuka tunggu lalu kita sudah menggambar siapa yang masih ingat menggambar apa ya tunggu lalu kita sudah menggambar tempat makan tempat minum berserta kue-kuenya hari ini kita akan menggambar alat-alat sekolah pertama kita akan membuat pensil pertama kita gunakan curve pertama kita gunakan line dulu lalu kita tarik garis kita buat dua garis lurus nah sekarang kita gunakan curve garis lurus lalu di sebelah sini juga nah sekarang kita gunakan line kembali pensil kita sudah jadi sekarang kita akan buat buku buku kita gunakan line garis lurus kita tarik garis lurus agak miring kita buat 3 buah tinggal garis lurus yang posisinya miring oke nah sekarang kita buat garis lurus kita buat sini garis lurus lalu garis lurus kita tutup di sini kita tutup di sini sekarang garis lurus yang ke sini di tengah lalu garis lurus yang sebelah kiri nah sekarang kita gunakan curve sebelum itu kita bersihkan dulu ya ya titik-titik kita gunakan sekarang curve kita tarik dari kiri ke tengah lalu kita buat lompongan lalu sentas lalu dari tengah ke kanan atau bisa juga kali buat dari kanan ke tengah lalu dari tengah ke kiri juga tidak apa-apa oke yang terakhir sini curve-nya oke sudah jadi buku kita sekarang kita akan membuat tempat pensel sama kita hanya menggunakan curve kita buat dua buku garis lurus miring seperti kita membuat buku tadi lalu line di sebelah sini kalau garisnya terlalu panjang bisa kita menggunakan erase rotor rubber ya sebelah sini masih menggunakan line kita tarik ke mata lalu kita tutup kita gunakan tutup oke gambar kita sudah selesai hari ini kita membuat pensel buku dan juga tempat pensel nah setelah ini Miss mau menogaskan kalian membuat peralatan sekolah dan diwarnai dengan kreasi kalian masing-masing ya mudah kan membuat alat-alat sekolah nah pelajaran kita kita cukupi sampai disini kita tutup dengan baca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim jangan lupa tugasnya ya boleh kalian tambahkan peralatan sekolah yang lain-lain misalkan penghapus ataupun penggaris ya oke see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh well ay berapa Wabarakatuh baday bye uh